Saya ingatkan kepada anda, Ali Jufri, saya punya video full tentang anda ingin memberi hadiah kain kapan kepada Pak Prabowo, itu sudah tersimpan di dalam galeri saya. Jika kedepannya anda mengulangi hal yang sama, saya tidak akan segan-segan untuk meng-upload video itu di akun saya. Ali Jufri itu sebenarnya dia masih hidup atau tidak sih teman-teman? Ini saya hanya serius nanya ya, ini saya bukan ada niatan untuk apa-apa, tapi saya hanya bertanya. Karena belakangan ini banyak berita tentang dirinya Ali Jufri, kalau Ali Jufri ini telah berpulang ke Ramatullah. Banyak postingan-postingan turut berduka cita, apakah ini kejadiannya real atau tidak? Tapi terlepas dia masih ada dan bernafas di dunia ini sampai sekarang atau tidak, saya pun tidak peduli dan bahkan saya pun tidak mau tahu kalau sebenarnya dia itu ada di dunia ini. Tapi disini yang mau saya sampaikan adalah, orang-orang seperti ini yang tujuan hidupnya hanya untuk mencari sensasional dan mencari perhatian kepada masyarakat Indonesia, jangan terlalu lama kita berikan panggung dan jangan terlalu lama kita berikan attention kepada manusia ini. Bahkan sebenarnya manusia ini tidak layak dianggap sebagai manusia, orang ini sepertinya lebih buruk daripada hewan. Hewan aja masih memiliki etika dan masih bisa menghormati terhadap sesamanya yang lebih tua. Tapi orang ini, ya kalian bisa nilai sendirilah. Jangan berita dia dengan cara dia membuat video kalau dia ingin memberi hadiah kain kafan kepada Pak Prabowo. Anda itu sebenarnya siapa sih? Anda itu konten kreator penyampai dakwah? Atau Anda itu sebenarnya konten kreator kuliner? Anda itu apa? Dan Anda itu siapa? Anda terlalu caper dan terlalu mencari perhatian untuk umur Anda yang sudah sebegitu. Kenapa Anda kena mental? Anda takut Anda merasa tersakiti hati Anda oleh karena disilaturahni oleh satu warga masyarakat Indonesia? Anda takut sampai Anda men-take down video yang sudah Anda buat itu? Video kalau Anda ingin memberikan hadiah kepada Pak Prabowo? Anda takut sampai Anda mem-privacy akun Instagram Anda? Anda itu kan laki-laki ya? Kenapa Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah Anda lakukan? Pentingnya kesadaran. Jika Anda memang bukan siapa-siapa dan jika memang Anda bukan orang yang cukup kuat, Anda tidak perlu membuat hal yang sangat tidak pantas seperti Anda membuat video kepada Pak Prabowo. Saya ingatkan, jika ke depannya Anda mengulangi hal yang sama, saya tidak akan segan-segan untuk meng-upload video itu di akun saya. Anda itu seharusnya semakin dewasa, semakin lebih bijak. Kita kawal, teman-teman semua.